Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rista Eneni, MIM 1701-034 dari kelas S16A Baiklah, disini saya akan mempresentasikan tentang konstanta kopling Konstanta kopling itu adalah jarak antara dua buah sinyal yang terpecah atau tersplitting oleh atom hidrogen tetangganya Konstanta kopling ini dinyatakan dalam hertz Dalam menghitung nilai konstanta kopling, diperlukan data sinyal atau hubungan antar sinyal Jika suatu proton diambil menggunakan spektrum RMI pada frekuensi 500 MHz, berarti jarak 1 ppm adalah 500 Hz Jadi, setiap sinyal perlu dikalikan dengan 500 untuk mengkonversikan satuan ppm menjadi hertz Untuk pengukuran ini diperlukan daftar hubungan antar sinyal Bandingkan nilai konstanta kopling pada daftar dengan kalkulasi dari spektrum yang diidentifikasi Sinyal mana yang berhubungan dengan sinyal yang ingin dianalisa Nah, disini ada gambar dari konstanta kopling Dimana pada gambar 4.11 ini merupakan gambar konstanta kopling sinyal doublet of doublet Sedangkan pada gambar di sebelahnya itu, dia ada doublet, doublet of doublet, doublet of doublet Yang pada gambar yang doublet itu, dia ada pengaruh dari 1 atom hidrogen tetangga Sedangkan pada doublet of doublet itu, dia mempunyai pengaruh 2 atom hidrogen dari tetangganya Sedangkan doublet of doublet of doublet itu mempunyai pengaruh dari 3 atom hidrogen tetangganya Cara pengukuran konstanta kopling Pengukuran konstanta kopling relatif mudah untuk dianalisa jika asal dari pemecahan sinyalnya bisa dimengerti Dua pasang sinyal akan mempunyai konstanta kopling yang sama Perlu dicatat bahwa konstanta kopling hanya diukur di dalam heart sampai satu angka di batang koma Untuk mengukur konstanta kopling yang besar, perlu dicari frekuensi rata-rata dari setiap pasang sinyal Kemudian hasil rata-rata ini baru dikurangkan Nah disini ada salah satu contoh perhitungan untuk konstanta kopling Dimana disini puncanya itu telah diketahui splittingnya, jenis splittingnya yaitu adalah doublet Cara perhitungan itu dimana disini punca yang diberi tanda JAB itu dikurangkan dengan punca yang diberi tanda JBB Lalu dikadekan dengan medan magnetnya yaitu 500 MHz Dimana disini itu 500 MHz itu dia untuk mengubah satuan ppm menjadi hertz Setelah dikurangkan, dapatkan hasilnya yaitu 8,3 hertz Ini ada beberapa tipe senyawa berdasarkan jenis koplingnya Nah dari perhitungan konstanta kopling dari punca B yang tadi itu didapatkan nilai konstanta koplingnya 8,3 hertz Yang mana posisi J nya itu terdapat pada orto Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih